Saya tuh nggak mau-nggak mau jualan luar negeri Karena cinta banget sama Indonesia Kenapa tuh? Permintaan pasar Tetap banyak ya soalnya yang minta keluar negeri Kalau tak mau kami menjual paket ke luar negeri Karena itu pasar yang minta Kadang-kadang begini ya, itu dilema ya kita sebagai pelaku usaha Misalnya gini, Kelabuhan Bajo itu paketnya murah Misalnya hanya 2 juta setengah kalau nggak pakai PINISI ya Kalau pakai PINISI kan mahal 2 juta setengah per kepala Tapi tiketnya berapa? Itu sudah bisa dipakai ke Vietnam Betul Pernah ada kasus kita bawa tamu Terus kedapatan bawa minuman dan diminum di kereta, di MRT Itu kita bisa kena denda Korea juga gitu Masjid itu hanya di ini kan Itaiwon Kita mengedukasi tamu Ya harus mau tak mau sholatnya di mobil Kembali lagi di podcast Harian Surya dan Tribun Jatim Network Cakep sana, cakep sini Dengan saya, Vivian Maidarina Hari ini saya sudah bersama Kak Wina Bojonegoro Apa kabar Kak Wina? Alhamdulillah Hadir lagi di podcast nih Karena saya masih banyak penasarannya ini Kak Wina ini selain sebagai penulis cerpen, novel, punya publisher juga gitu Kak Wina juga mengelola Padma Tour Salah satu tour besar di Surabaya Surabaya ya Kak, base-nya Sudarjo Oh Sudarjo Tapi sudah mendunia kayaknya Tapi terkenalnya kan Surabaya Surabaya ya Garis batas Oh garis batas, orang taunya Surabaya Segede apa sih sudah jalan-jalan sampai membawa tamu sampai kemana aja nih Pak Matur nih? Alhamdulillah kita sudah keliling Indonesia Wah, trip-nya pertama berarti Indonesia ya? Indonesia Awalnya Kemudian kita juga sudah ASEAN Turki, Korea, Jepang Wow, itu Kita beberapa kali loh membawa rombongan golf ke Thailand Wah, ke Thailand cuma untuk golf aja? Wah, keren sekali, Padma Tour Dan saya di sana cuma yang pengen coba nonton orang golf Terus shopping-shopping Kak Wina sebagai pendiri, pemilik sekaligus Otaknya Padma Tour itu bikin grand design atau gambaran Padma Tour mau dibawa kemana itu Kira-kira seperti apa? Ngelayani pokoknya ada yang minta yaudah dilayanin Atau gimana? Atau punya paket-paket khusus atau? Ya, jadi semua itu berjalan waktu itu mengubah banyak hal gitu ya Kalau dulu tuh seperti itu Pokoknya mengalir aja gitu Mungkin promo-promo Ada permintaan yaudah disusunin gitu ya trip-nya Nah, tetapi seiring dengan waktu akhirnya kita meningkatkan diri Kita sekarang punya visi-misi gitu untuk menjadi tour operator terbaik di Indonesia Wah, Indonesia udah ini Nah, kemudian dalam sisi manajemen kami alhamdulillah mendapat rejeki untuk dibimbing oleh konsultan Human Plus Itu salah satu, seharusnya saya sih Tapi saya karena sudah terlalu banyak yang dipikirkan Jadi akhirnya Mas Agung Diwakilkan ke salah satu timnya Padma Tour ya Jadi untuk membuat semua manajemen itu mulai dari bagaimana kalau surat keluar bentuknya seperti apa, nomernya apa Kemudian bagaimana membuat paket semua ada di Google Drive Mengupgradekan diri belajar manajemen itu ya Kalau dulu kan masing-masing bikin paket dengan gayanya masing-masing gitu Pokoknya template-nya ada Sekarang enggak Semua harus lewat Google Drive dan Administrasi lebih rapi lah akhirnya Jadi akhirnya si A membuat apa saya tahu Si B membuat apa saya tahu Jadi kalau misalnya ada yang salah Saya bisa koreksi Karena memang gitu Harus ada yang ngecek Jadi A membuat, B ngecek Saya approval Oh ada alurnya juga ya Itu secara manajemennya Terus kemudian Kedepan kita juga akan bekerjasama dengan beberapa tour operator internasional maupun yang Lini yang berbeda yaitu umroh Selama ini kan umroh kita nebeng ya Kalau umroh itu nebeng Nah sekarang kita sistemnya kerjasama Insya Allah tahun ini Kemudian Untuk ke luar negeri Kita akan Nambah-nambah destinasi maksudnya Tadinya tuh idealis loh tadinya Saya tuh enggak mau Enggak mau jualan luar negeri Karena cinta banget sama Indonesia Indonesia kan luas banget sebenarnya Maksudnya banyak yang bisa dikunjungin Memang Cuman akhirnya Kenapa tuh Perlintaan pasar Tetep Tetep Banyak ya soalnya yang minta Kalau tak mau Kami Membuka Keluar negeri Karena Itu pasar yang minta Jadi Kadang-kadang begini ya Itu dilema ya Kita sebagai pelaku usaha Misalnya gini Kelabuhan Bajo Itu Paketnya murah Misalnya hanya 2 juta setengah Kalau pakai pinisi ya Kalau pakai pinisi kan mahal 2 juta setengah per kepala Tapi tiketnya berapa Yap Itu sudah bisa dipakai ke Vietnam Betul Nah Itulah salah satu Itu Gengsi ya Gengsi yang lebih dapat ke luar negeri Saya sedih Tapi gimana lagi Itu Saya melayani Idealisme kita yang cinta Indonesia Tapi tetep Ya kalah Lagi-lagi masih Masih Saat ini masih kalah Dulu tag lainnya Pak Matur Itu Nusantara spesialis Makanya dulu Awalnya benar-benar khusus Indonesia aja ya Tapi sekarang Udah gak kita pakai lagi Karena ya Kalau kita mau besar Kita mau berkembang Ya kita harus bisa melayani Kemana saja Dan itu Itu tantangan buat Pak Matur Misalnya gini Mbak saya mau ke Australia Nah kita belum pernah punya paketnya nih Nah itu gimana itu Nah Akhirnya mau tidak mau Kita mesti manggil Apa ya istilahnya Kita bekerja sama dengan Tour operator yang ada di Australia Nah kita kan belum pernah Gimana Ya mau tak mau Akhirnya kita mencari orang Yang pernah ke Australia Untuk jadi TL Atau tour leader Karena tour leader kita Belum ada yang pernah kesana Nanti begitu dia pulang Baru sharing Jadi kesana tuh Sebaiknya jangan gini Ya 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 Sekalian kayak Belajar Belajar langsung ya Gitu Ceritanya Berani menghadapi tantangan untuk Ini ya Nah ini Keluar negeri itu memang kelihatannya gaya Tapi sebenarnya dari sisi Liku-likunya kan lebih banyak Sebenarnya kalau disana Belum lagi bahasa Kebiasaan Betul Tapi dari sisi Cuan Sebenarnya lebih Cuan dalam negeri Karena semuanya bisa diurusin sendiri Betul Kalau disana itu Kita tidak bisa Turun tangan secara langsung Semua Masih tergantung lah ya Harus lewat tour operator sana Masih tergantung sama orang sana Lewat sana Dan ngeri juga ya Keluar negeri itu Terutama negara-negara yang Disiplin Oke Singapura misalnya Pernah ada kasus Kita bawa tamu Terus Kedapatan bawa minuman Dan diminum di kereta Di MRT Itu Kita bisa kena denda Nah dendanya Kan tamu Yang salah tamu kan Harusnya tamu Nah itu lah Makanya Itu Apakah pat matur Mengayami itu Sehingga pat matur yang bayar ini Artinya begini Edukasi ke customer itu Sangat penting Sehingga pat matur juga Perlu riset akhirnya Untuk menyampaikan Apa-apa yang boleh Dan apa-apa yang gak boleh Di negara tersebut Korea juga gitu Masjid itu hanya Di Ini kan Itaiwon Oh iya Nyari-nyari masjid Fasilitas untuk tamu Nah itu akhirnya Gimana kita Mengedukasi tamu Ya harus Mau tak mau Sholatnya di Mobil Gitu kan Tapi itu disampaikan Sebelumnya Sehingga mereka Juga gak kecewa Wah kalau itu Sudah sebelum Belum berangkat aja Sudah kita kasih catatan Banyak sekali Gak boleh ini Gak boleh ini Sebaiknya begini Terus Jangankan gitu ya Menjatuhkan Kulit Telur Di dalam Base aja Tourleadernya Kena tegur Dari driver Base Jadi ya Pelajaran itu Akhirnya ya Jadi inget-inget Wah jangan sampai Ini itu Makanya Riset ya akhirnya Setiap ke negara lain Nah kalau yang awal-awal Pat Matur Destinasinya kemana aja Alam atau Seperti apa itu Dulu Di awal tuh Paketnya mungkin Sederhana ya Kita mengacu pada Paket yang dijual orang Jadi lucu Di awal Pat Matur Buka itu Kita jualan tuh Kita mau ke Jogja Tiga hari Oh kita berusing dong Di Jogja ada apa aja Oh masih Pernah mengalami Seperti itu ya Pat Matur ya Tapi Karena kita Punya Tagline yang lain Selain Nusantara Spesialis Kita punya Tagline itu Absolutely different Nah Kira-kira itu Akhirnya kita Ini dong Ngobrol dulu Dengan tim Jogja Ada apa di Jogja Yang baru apa Nah Waktu itu masih Ada hotel baru Gitu Ya kita taruh sini Base yang baru apa Ini Bener-bener Menawarkan sesuatu yang baru Termasuk Destinasinya kan Terus Yang seru lagi apa Rumah makan Di dalam keraton Itu Kita kasih tarian Gitu ya Itu kan seru Sesuatu yang Memang agak mahal Nah itu kita sajikan Puas Tapi kan mereka berkesan Betul Berani Eh maksudnya Meskipun harus bayar mahal Tapi berkesan Karena Belum tentu bisa didapatkan Dengan paket Tenggantur lain Itu ada kejadian menarik Masuk ke keraton Base-nya kan gak boleh Jadi gimana caranya Base parkir Tamunya tidak jalan kejauhan Akhirnya kita Delman Kita bawa Sewakan Sewakan Delman Kan akhirnya jadi Tambahan pengalaman lagi Buat tamu ya Sama waktu ada tamu turun Dari Stasiun kereta api Itu kita sewakan Delman Jadi Delman itu baris Berapa belas Gitu Wah Jadi kebetulan Jeput itu juga seru Kebetulan hotelnya itu Gak jauh Di stasiun Jadi Dijemput Terus naik ini Terus Kemudian ada mobil Pickup Khusus ngangkut Koper Jadi Itu memulai Sesuatu yang baru Yang belum pernah kami lakukan Tapi semuanya bisa Running well tuh Begitu selesai tuh Puas banget Pastinya Ya Bisa Gitu Ya berarti Salah satu otaknya itu tadi Bikin sesuatu yang berbeda Betul Jadi gak hanya alamnya Tapi treatmentnya Kayak tadi ada tarian Ada naik Delman Itu seru kan Gak hanya pemandangan Gitulah yang dijual Terus sesuatu yang baru lagi juga Kita bawa tamu nonton Apa Prabanan tuh Sendera Tari Ramayana Nah terus kemudian Kita ajak makan disitu juga Sebelumnya ya Berarti ya Makan dulu Terus diajak Nonton pertunjukan Sesuatu yang Memberikan pengalaman-pengalaman Barulah Ketamu Itu salah satu Ininya berarti ya Gambaran Pat Matur Harus bikin gitu lah Harus beda Harus ada yang beda Terus kalau yang keluar negeri Berani Memberanikan diri Pat Matur Juga bikin beda Atau gimana nih Nah gini Ada dua jenis trip Oke Jadi ada open trip Ada private trip Nah bedanya apa tuh Kalau open trip Itu peserta Tidak boleh nego Apa yang disajikan Dalam paket Ya wis ikut Ikut Karena ada denda Kalau gak ikut itu Misalnya ke Gak ikut malah denda Bukan Artinya gini Kayak di Mana itu Di Jepang Di Korea Di Turki Di Thailand Itu ada toko-toko wajib Di Cina juga Oh Di antara Di antara kunjungan Desinasi wisata Ada toko wajib Yang belanja Belanja gak Belanja harus masuk Masuk aja dulu Penting masuk Kalau gak Kita kena denda Kenapa Karena toko-toko itu Support Sewa base Oh gitu Jadi ya akhirnya Pak Matur juga Mengharuskan Ya kalau ada open trip Gitu tamunya ya Wajib mengikuti Betul Semua rangkaian acara Secara keseluruhan Jadi kalau open trip Itu Peserta Tidak bisa nego Apa yang ada Dalam itineri Itu diikuti Wajib diikuti Beda lagi Kalau private trip Misalnya Kak Vivian Sepuluh orang Aku mau ke Bali Tolong bikinkan Nah begitu aku bikinkan Oh gak suka Ini coret Ini coret Jadi Customize ya Saya bisa menentukan Request-request Apa yang suka Dan gak suka Bahkan makan Itu juga kami infokan Makan ke resto ini Resto ini Menunya gak suka Aku boleh ganti Betul Itu kalau private ya Hamin Seminggu biasanya Kami kasih daftar menu Oke Room list sudah ada Ini dengan siapa Ini dengan siapa Menu kami kirimkan Kalau dia gak suka Boleh Bu Wina Saya gak mau Ini Ini sudah ada ayam Kok ini ayam lagi Oh ini gak mau Ini mujaer kok Nanti kita mambuk mujaer Iya iya Atau mungkin ada yang alergi Dan sebagainya Itu bisa request juga ya Ada Itu yang private tour Nah Kalau secara harga Ya pasti yang private Lebih mahal Oke Karena tanggal kan Dia sendiri yang menetapkan Oke Mau high station Mau enggak ya Ngikut akhirnya ya Kalau open trip Itu pasti lebih murah Kenapa Karena Di awal-awal tahun nih Jadwal open trip itu Sudah keluar sebenarnya Pesawat ini sudah di book Pesawat sudah di book Berarti dari part matur udah Ngira-ngira nih Pesawat kalau di book Harganya sekian Sehingga bisa melemparkan harga Untuk open trip tadi Kayak gitu Kalau open trip Kita konsorsium Oh udah ada kerjasama duluan ya Malah Jadi kita udah kerjasama Dengan travel-travel Yang besar-besar Gitu Dia sudah keluarkan jadwal Oke Siapa yang kira-kira Mau ikut tanggal ini Tanggal ini Tanggal ini Itu sudah di block Misalnya ini 20 seat Ini 30 seat Ini 50 seat Nah Biasanya yang rame Itu yang seatnya Besar Nah itu Yang lebih murah Karena Sudah dibayar di depan Nanti kalau yang private trip itu Karena tanggal dipilih sendiri Ya menyesuaikan sesuai kebutuhan akhirnya Bahkan harga hotel pun juga enggak sama kan Kalau high season Apalagi Lebaran ini Ya 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 Tapi kalau sebagai pelaku bisnis tournya Sebagai padma tournya Kalau jualan open trip itu enggak gambling Maksudnya gambling gini Ya kalau lagu Maksudnya Open trip itu kan biasanya ada minimal kuota Misalnya kayak Trip ini bisa jalan 10 misalnya Atau 20 lah Kalau di bawah itu kan Kita kan punya waktu Punya waktu tenggang Kalau misalnya tanggal Sudah kurang sekian bulan Kok enggak ada peminat Dilempar Kan kita kerjasama ini ada berapa puluh Nah jaringan itu yang Ini ya Perlu juga ya Oh Ini pasti Aku kekuangan misalnya Iya ya Jantahmu masih ada Oh saling silang Saling bantu Oh kayak gitu sistemnya Jadi Jadi enggak masalah Maksudnya melayani dua-duanya Akhirnya private tour Maupun open trip tadi Karena itu Apa ya istilahnya Dua-duanya itu adalah Pintu Pintu masuk customer Yang Punya gaya yang berbeda Memang beberapa orang itu Kalau ikut open trip itu Mengeluh Cepet-cepet Cepet-cepet Karena Nggak bisa bebas waktunya Habis ini udah langsung geser ini Ya itu risiko Karena Murah Kalau private trip itu Bisa lebih santai Tapi enggak 100% santai banget Kalau luar negeri ya Kalau luar negeri itu saklek banget Sopir itu sudah punya jam Dan mereka enggak ngaret Enggak molor Jam sekian Harus Ditunggu dimana Maksimal tunggu itu 10 menit Kak datang ditinggal Dan beneran ditinggal Dan aku kejadian dong Waktu ke Turki aku ditinggal Kan beneran ditinggal ternyata Karena di luar negeri bener-bener ini ya Tepat waktu Iya betul Ditunggu 10 menit Jadi setelah itu ya Gitu Nah Suka duka Suka dukanya Nah kedepannya nih Atau saat ini nih Kan udah lewat nih pandemi ya Berarti udah mulai rame lagi nih Dua-duanya berarti dibuka ya Ada private tour Ada open trip juga Terus kondisi saat ini Pat Matur udah Bangkit deh 100% nih kayaknya Alhamdulillah Jadi sekarang open trip Yang Pat Matur jual Itu ada Jepang Korea Cina Thailand Tiga negara Singapura Malaysia Itu lah ya Turki Nah Ini adalah Apa istilahnya Pelengkap aja ya Pelengkap Karena sebenarnya Klien Pat Matur itu Yang terbanyak itu adalah BUMN Ikutnya berarti private tour ya Maksudnya Udah ada request-request Di tanggal-tanggal tertentu Mereka sendiri yang menentukan Menentukan Biasanya gini Bu Ina Saya mau Jalan-jalan bersama staff Tolong beri alternatif Jogja Surabaya Bali Oke Tiga-tiganya kita buat Harus bikin Tapi karena dari Data-data yang sebelumnya Research-research sebelumnya Bakal lebih cepat menyajikannya Iya Kan kita sudah punya Tablet Cuman Kita harus tahu ya Karakteristik customer kita itu Seperti apa Misalnya begini Salah satu lembaga keuangan besar Di negara ini itu Senang kalau perginya itu Makannya yang bagus Terus tempat wisatanya Mau yang adventure Kita sudah tahu setarinya Terus misalnya gini Ada juga ya customer yang Muda-muda Mudah-mudah pasti hotelnya Mintanya Kalau ke Bali Mintanya di daerah Kute atau Legian Hotel gak usah yang mahal-mahal Pokoknya yang seru-seru Misalnya gitu ya Ngikutin ini Keinginan Kesukaannya lah ya Ada juga yang gini Kita kepingin Sepedaan Terus habis sepedaan Kita makan enak Terus habis itu Yang tidak dipunyai oleh Orang lain Yang gak Apa Saya mikirnya bingung Saya kasih akhirnya dapat Desa wisata yang disitu Kita bisa latihan gamelan Latihan menari Makan Kelapa muda Tepi sawah gitu Ternyata mereka suka sekali Jadi di video Ya pasti senang lah Suatu yang baru kan Latihan gamelan gitu Tapi berarti Pak Matur ya itu Harus kreatif Harus cari tahu Banyak infonya harus banyak Kuncinya adalah Berjejaring Nah ada tuh Satu grup Pelaku wisata Di WA ini ya Anggotanya tuh seribu Seribu pelaku wisata Se-Indonesia Kita tinggal bilang aja Kita mau ke Ubud Wisat destinasi yang beda Apa ya Ini Bu Ini Bu Mereka saling informasi ya Dari situ akhirnya ya Ketika ada kebutuhan-kebutuhan ini Langsung bisa terjawab Itu gunanya Nambahin ide baru Akhirnya Gunanya komunitas Berjejaring dan komunitas Terus Rencana ke depan nih Pak Matur Ah ya Ini rencana ke depan Kita akan mengembangkan sayap Terbang tinggi Insya Allah Selain ke negara-negara Yang belum pernah kita jual Misalnya ke Uzbekistan Kita ini kan belum jual ya Ke Georgia Ada survei gak? Bagian jatah survei maksudnya Ke Georgia Ke Eropa Timur Gitu ya Karena itu negara-negara yang eksotis Kita akan mengembangkan ke sana Dan satu lagi kita Insya Allah kita Membuka Umroh Umroh tadi ya Termasuk menjadi salah satu paket Kan lumayan itu Berarti bisa tahunan Maksudnya setiap Tahun reguler ada Akhirnya Kalau udah Mau seminggu sekali pun bisa Tergantung Jamaannya Mau berapa Kalau Haji baru kan Baru setahun sekali Kalau yang itu Kalau Haji agak susah ya Umroh yang masih Lebih mudah Apalagi sekarang Arab terbuka Berarti dari Pak Matur Akan riset untuk Desinasi-desinasi baru tadi Termasuk Ini berarti cari tahu Ya kita kerjasama-kerjasama Tetap menjalani kerjasama Misalnya Uzbekistan Kebetulan Kita sudah berkontak-kontak Dengan Apa ya Kalau disini tuh Kementerian Pariwisata Dari Uzbekistan Yang berkantor di Singapura Kapan hari itu Ayo kita start Mulai lagi Setelah pandemi Benar-benar Berarti ya Itu tah dia Kuncinya jaringan ya Akhirnya ya Kalau kepingin ke sana Akhirnya cari Jaringan yang ada di sana Terus Berjejaring itu juga Bukan hanya dengan keluar ya Di dalam negeri pun Kita harus Tetap menjalin Misalnya ada open table Atau istilahnya Tabletop atau apa ya Istilahnya Dimana buyer Dan seller Pariwisata itu Bertemu dalam satu forum Pak Matur Selalu Memposisikan dirinya Sebagai buyer Ikut Tapi sebagai buyer Kenapa? Karena Kita mau jual Jual apa? Kita ini kan operator Kalau Kita misalnya punya hotel Kita jualan hotel Ya benar-benar Kita punya kawasan wisata Saya jual kawasan wisata Nah kita ini kan operator Yang menjebatani Semua-semua itu Nah jadi kita Sebagai buyer Misalnya kemarin Yang ke Lombok Ya Alhamdulillah Di Lombok itu Ketemu Ini hotel yang baru-baru Akhirnya Ketemu dengan Yang Apa ya Yang Mandalika Akhirnya Dapatlah semua Dari wisata Yang belusep-belusep Yang tadinya Tidak kita kerjakan Sekarang kita Sudah punya kontaknya Akhirnya Nambah lagi Apa namanya Koleksi destinasi Untuk nanti Tamu-tamu berikutnya Ya itulah Pokoknya intinya itu Bisnis apapun Terasa intinya itu Berjejaring Nah kalau berjejaring Dengan kliennya nih Atau tamu-tamunya nih Gimana untuk maintainnya Supaya Supaya ya Balik-balik ke Pat Matur lah Maksudnya Biar inget Eh kalau aku butuh trip Ingatnya Pat Matur gitu Apa yang Pat Matur lakukan Biasanya Nah kalau dulu Kita kan bikin kalender Gitu ya Nah ya 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 Bikin Apalagi blog not ya Blok not itu Kita kirim Nah ini abis pandemi Kita kirim surat cinta Dalam bentuk yang berbeda Apa itu Ya Karena ini lebaran ya Kita kirim Kue gitu ya Kasih parcel gitu lah ya Bahkan tamu yang sudah lama sekali Pat Matur kita kirim ya Bukan apa-apa Tujuannya itu reminding Reminding Jadi Apa kita kasih kartu kan Supaya ingat bahwa Pat Matur masih Masih hidup Masih ada Habis pandemi Pat Matur masih ada Siap melayani Anda Ada Alhamdulillah juga ya Yang Tadinya udah lama Gak pakai Pat Matur Malah nelpon gitu Habis terima itu Nelfon Lama sekali satu jam Akhirnya ngobrol Ya ada kerja sama bisnis Yang bisa kita lakukan ya Salah satu pancingannya ya Untuk menjalin Menjalin relasi Kembali dengan Tamu-tamu yang pernah Jadi Namanya Itu retensi customer Kalau lewat email Sudah kita lakukan Lewat email Tapi kan agak bosen ya Maksudnya kan Aduh jadul banget gitu kan Masuk ini ya Masuk apa Masuk spam Kadang ya Belum tahu juga Bakal keterima Kebaca atau enggak Kayak gitu sekarang ya Akhirnya kita dalam Bentuk yang berbeda Dan lebih keterima Ya Alhamdulillah Akhirnya banyak yang Aku nanti Abis ini ada plan Kesini kan Langsung ingat Kalau yang menjaring Yang baru Ada program-program Khusus atau gimana Kalau yang baru Biasanya Ya kita di sosmed Di sosmed itu kan Kadang-kadang saya Dengan akun saya Pribadi kan Saya juga upload-upload Gitu ya Kadang-kadang Nyelonong di komunitas Apa tiba-tiba Eh ada yang mau jalan-jalan enggak Ah ya 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 Dan yang lebih mudah Mungkin open trip ya Bisa Sambil dijualin Dikenalin gitu ya Betul sekali Open trip itu Nanti kan Database-nya kita simpan Nanti kita tawarkan lagi Paket yang lain Atau mereka pas Udah pernah pakai Terus keinget Kantornya mau bikin Ingat Pat Matur Bahkan kadang udah pindah Pindah kantor Tapi Paketnya tetap Pat Matur Wah keren 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 Jadi perusahaan A Pindah ke B Dan Yang salah satu customer Yang bikin saya Amaze Itu adalah Google Indonesia Google Indonesia Sudah pernah pakai Pat Matur Banggakan sekali Ternyata Pat Matur Ini sesuatu yang sangat Sampai saya bertanya Kenapa milih Pat Matur Karena Waktu itu Pat Matur Berpindah dari apa Ke Google Business Atau gimana gitu loh Jadi bener-bener Belum ada relasi Sebelumnya sama sekali Mereka hanya melihat Dari Dari Media lah ya Istilahnya Terus Jadi Kekuatan media Mudah-mudah sekali Mereka Akhirnya Saya berangkatkan lah Ini Yang masih mudah-mudah Ayo Beri mereka Servis yang terbaik Dan ternyata Feedbacknya Bagus sekali Semoga Keren-keren Iya Iya Sekalian-sekalian Penutup Semoga apa nih Kedepannya Pat Matur nih Harapannya buat Tribuner yang Lagi menyimak Iya Wisata itu kan Sudah diramalkan Bahwa setelah pandemi Yang booming itu Salah satunya Adalah bisnis Pariwisata Nah Bagi para pelaku wisata Mari kita tangkap ini Dengan Semangat Melayani Lebih baik Nah Kepada para Customer Jangan lupa Tengok-tengok IG Pat Matur Karena kita punya paket-paket Yang menarik Yang terjangkau Dan Pasti Standar pelayanan Pat Matur Sudah pada tahunan Seru sekali Ngobrol kita hari ini Terima kasih Kak Wina Bojonegoro Udah menyempatkan Mampir Di podcast Cakap sana Cakap sini Ya Tribuner Itulah Ngobrol-ngobrol kita Bersama Wina Bojonegoro Pemilik Pat Matur Sampai ketemu Di podcast berikutnya Terima kasih